Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya. Ini, silakan. Kesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah, mari kita lihat. Inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Oh, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh, dia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Uh, sakit sekali. Baiklah, mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Yay, Buil Dirmari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Yay, tempat tidur susun. Aku selalu ingin menyingkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidur aja lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide. Aku akan membuatnya lebih baik. Beli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei, kawan-kawan. Ini dia. Terima kasih. Cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Let's go! Wow, sungguh cantik. Baiklah. Tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, ternyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu tetangga. Jadi siapa tempat tidurnya paling keren sekarang? Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Hmm, apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya Gordon ini cukup bagus. Dan kelapak meja ini... Sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh! Hei, mari apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas? Tidak apa-apa. Dimana kamu mendapatkan tira yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Saya menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Lona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo, para gadis. Lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menunjukkan ide yang mengganggungkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Ah, apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja tetangga. Saat untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Ya, aku ingin mengeluh tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang. Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat onar. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona. Aku pikir aku tahu cara memencangkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi, Fer pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil potongan cakram dan merekatannya ke bola dunia ini. Wow, bola disco yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pesta akan selalu bersama. Yes. Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk di dinding. Oh, itu bagus. Kamarku sudah berseri-seri. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesta. Hmm, apa yang terjadi di sana? Wah, mari kita ke rumah Mary. Halo, kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apa lagi yang bisa aku pikirkan? Hmm, aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah seliap. Dan sekarang kita gantung kok. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Aku ingin semuanya bersinar di sini, tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer, ada sesuatu yang terjadi. Ah, itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat kemadam kebakaran. Kita akan meluarkannya semua. Baiklah, aku akan menyemprotnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku... Ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik. Saatnya membuka jendela. Ini adalah hari yang indah. Bangun, ratuku. Bangun. Apa itu? Ini adalah patch matamu. Keren. Setiap pagi, aku selalu mempunyai emas favoritku. Apalagi untuk hari ini. Ulang tahunmu. Sama seperti setiap hari. Bagaimana aku bisa lupa? Wah, hebat. Ini kuemu. Cantik sekali. Ini dia. Kemari. Oke, aku sudah membuat permintaan. Aku akan menyiup lilin dan mencicipi kue yang indah ini. Yak, apa ini? Ambil itu. Aku tidak suka kue ini. Dan sekarang hadiahnya. Oh, aku tersanjung. Hambalan mas untukku. Dan ini buatmu. Berikan tasnya apa ini. Menarik. Sebuah iPhone. iPhone emas baru. Sekarang aku akan mengambil motretnya sekarang. Ini dia. Ambillah. Pergi. Aku akan menambahkan sedikit banyak tidur. Biar mimpi indah untukku. Hei, aku muak berdiri di antrian ini. Apa yang ada di sana? Come on! Maaf, aku sedang kerjaan keluar. Maaf. Aku harap segera melakukannya. Dan sekarang aku. Keluarga yang luar biasa. Hei, baiklah. Aku akan berpakaian. Oh, mimpi buruk apa? Segera laba-laba. Yang harus aku lakukan. Tidak ada banyak pakaian. Aku akan memakai celana pejin favoritku. Dan kau seperti biasa. Bagus. Itu dia. Aku sangat cantik. Bagus sekali. Oh, apa itu? Aku terkena cat. Aku harus melakukannya sesuatu. Karena ini sangat jelek juga berjalan-jalan. Aku harus apa? Oh, aku punya ide. Celanaku akan lebih cantik. Aku akan memotong stensil. Membeli kaleng semprot. Dan membuat gambar hati berwarna perak di celanaku. Ini baru trendy. Sangat keren. Nah, inilah. Aku akan mengambil ransel dan pergi sekolah. Video yang keren dan lucu. Beber apa tentang koreng lagi? Oke, aku pikir sudah waktunya. Aku sudah mandi. Dan sekarang... Aku akan pakai apa ya? Aku tidak suka yang ini. Nah, yang ini juga aku nggak mau. Aku tidak suka. Tidak, aku yang ini jelek. Aku tidak memiliki apapun untuk dipakai. Ini selalu terjadi setiap hari. Baiklah, aku akan memanggil pelayanku. Ya, aku mendengarkanmu. Oh, mimpi buruk apa? Kamu tidak punya baju lagi? Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya seperti biasa. Halo, pesanan mendanggap. Cepatlah. Itu saja. Pakaian yang lebih baik dari semua butir di dunia berduin-duin datang kemarin untuk dipesan. Baiklah mana? Aku sudah ada di sini. Semuanya yang terbaik. Oh, kau membelikanku baju baru. Bagus, kau bisa pergi. Aku keluar. Oh, bagus. Ini gaunnya keren. Aku benar-benar keren. Sekarang aku bisa pergi ke sekolah. Aku bertanya-tanya bagaimana si miskin dan si kaya akan disambut oleh teman-temannya. Dan ini dia si gadis malam. Jadi aku sampai sekolah. Halo, teman-teman. Senang bertemu denganmu. Gadis-gadis itu tidak terlalu senang. Tapi siapa itu? Aku ingin tahu apakah itu gadis kaya Mary? Tentu saja. Mereka menggelar karpet merah di depannya. Apa lagi yang bisa dilakukan? Ini satu-satunya cara untuk menyambut orang kaya. Dan sekarang Mary bisa keluar dari BMW-nya. Akhirnya kau terlambat. Sekarang aku bisa keluar dengan pakaian indahku. Hai, gadis-gadis. Mobil itu akan menjemput Mary sepulang sekolah. Sementara semua orang akan berikan jalan kepadanya dan ingin menjadi temannya. Ya, berapa bahkan mengadakan leher untuk melihat kecantikan dan kecemerlangannya. Dan tentu saja cemburu dan inilah kit yang lalang. Hei, itulah sahabatnya. Sahabatku, halo. Aku merindukanmu. Dan salam rahasia. Pernahkah kau melihat Mary ini? Dia di mana-mana. Mari kita belajar. Hari ini ada ulangan matematika di kelas. Tapi Mary tidak peduli. Dia tidak ingin belajar seperti Kate. Kasih ini adalah hal yang baik. Oh. Apa yang harus dilakukan? Pensilku patah. Aku harus melihat apa yang aku punya. Aku punya banyak sampah dan tidak ada yang cocok. Teman. Tolong bantuku menjamkan pensilku. Saya sekali tidak ada yang membantuku. Apa? Lihat. Sebuah pensil. Tolong berikan padaku. Ini dia. Tidak buat kamu. Kau lihat itu. Kamu benar-benar menyebalkan. Oke, aku punya ide. Aku akan menaruh beberapa permen dan air. Dan sekarang aku akan mengecat semuanya. Aku akan menyelesaikan tesnya. Aku bisa. Sederhana. Aku tahu semua jawabannya. Hore, ini berhasil. Aku sudah siap. Oh, tidak. Dan aku memiliki tes yang belum terselesaikan. Apa yang harus dilakukan? Yang ini mendengkor. Dan aku pikir dia sudah menyelesaikannya. Aku punya ide. Hei, lihat. Aku ada uang. Banyak uang. Oh, aku ingin. Berikan padaku. Tapi aku butuh jawaban. Ini dia. Bagus sempurna. Aku juga siap. Ini dia. Napo sangat mudah baginya. Oh iya, aku berhasil. Aku dapat nilai A. Apa yang kamu katakan sekarang, Mary? Hah, aku juga lulus. Apa? Kenapa aku menilus nilai yang jelit? Hei, bangun. Lihat ini gara-gara kamu. Maafkan aku, tapi uang ini milikku. Aku tidak akan terlibat dengannya. Dan sekarang bel berbunyi. Semua orang bersiap-siap. Tapi inilah saat untuk menikmati makanan ringan setelah ujian yang sulit. Hei, sikirkan semua itu di sana. Bagus ini dia makananku. Aku akan makan malam pizza dengan penerangan lilin yang indah. Sangat lezat. Aroma yang luar biasa. Apa? Apa yang kamu lihatkan? Aku punya seperti... Oh, ini sarapan buatan sendiri. I love you. Oh, mama. Betapa indahnya dia membuatkan ku sandwich yang enak dan lezat. Mereka sangat enak. Kelihatannya enak. Aku ingin makan sandwich seperti itu. Hei, apakah kamu mau share? Ayo kita tukeran. Ayo kita lakukan. Bagus aku akhirnya makan pizza. Yummy. Aku akan mengambil sepotong dengan kicu. Sandwich yang mewah. Aku telah mengupikan ini sepanjang hidupku. Oke, kita harus mau sun-chat. Tos. Oh, ini dia kirimannya. Siapa di sana? Yeay, paket. Hai, ikuti aku. Lewat sini. Lewat sini. Bagus. Terima kasih banyak. Oh iya, anak-anak. Itulah yang kita butuhkan. Baiklah. Ayo kita lakukan ini. Oke? Bagaimana cara kerjanya? Tenang. Ini agak berat. Aku akan menyeretnya saja. Bekerja dengan sangat baik. Ayo kita ukur. Kerja, 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 dan bekerja. Oh iya, sangat baik. Dan ini adalah tangga menuju lantai pertama. Teman-teman, kita adalah pembangunan hebat. Oh, itu benar. Masih ada lagi di atas sana. Dan kotak kuning adalah untukku. Hijau. Biru. Merah. Hmm, satu ember penucat. Kaleng kuning. Dan aku punya roller. Dan aku punya kuas. Berbulu. Mari kita mulai kerja. All right, all right, all right. Kita harus mengecat tempat ini dengan warna kuning. Hihi. Sekarang serius. Itu dia. Semua begitu kuning. Itu adalah warna favoritku. Ayo. Satu detik dan selesai. Yes. Sarung tangan agar tidak kotor. Sekarang mari kita lakukan beberapa pekerjaan. Voila. Seluruh ruangan menjadi warna favorit saya. Baiklah, langgiskan saja roller. Itu dia. Semuanya berwarna hijau sekarang. Halo teman. Kami melakukannya dengan baik. Itu benar. Kita perlu mendekorasi ruangan juga. Apa yang aku punya di sini? Bunga-bunga yang lucu. Aku akan mengambil semuanya. Dan sekarang aku akan menebarkannya di dinding. Wah, cantik sekali. Apalagi yang ada di sini. Bantal? Aku tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Sekarang aku punya sudut yang lembut. Dan ini dia, Tuan Bebek. Hei, jangan mengintip. Eh, apa yang sedang kalian lakukan? Britney mendekorasi ruangan. Aku juga bisa menggunakannya. Dan ada kotaku. Oh, selotip. Itu yang aku butuhkan. Itu pula yang bagus. Dan kapas itu akan terlihat seperti awan. Aku hanya perlu menyemprotnya dengan cat. Ini dia. Wow. Aku merasa seperti benar-benar benar di awan. Ini sangat keren. Satu-satunya yang kurang adalah kursi malas. Dan aku punya satu. Semua hujan es lagi-lagi. Waktunya untuk mengambil foto. Apa? Apakah kamu membeli kerasi ruangan? Aku ingin satu. Apa yang aku punya di sini? Oh, jam. Bagus. Ini adalah cara meskipun. Bagaimana ini? Atau ini? Oke, bibir besar. Dan ini bulu mata. Sangat cantik. Hmm, dati ada lebih nyaman. Sekarang ayo kita berserat dengan teman. Mari kita lihat apa yang dalam kotak. Oh, subuh permadaan ini dari tanaman. Aku akan menghias seluruh dinding dengan itu. Indah sekali. Dan bunga ini akan terlihat bagus di kamar. Apa itu? Kita harus mengembangnya. Oh, ini sangat sulit. Tapi kursi tiupnya sudah siap. Ini akan menjadi tempat tidur siang yang menyenangkan. Terutama dengan tanaman menjalar di atasnya. Hai, anak-anak. Mari kita temui teman-teman boneka kita. Mereka sangat lucu. Kamu sangat lucu, Pak Kura-Kura. Aku sangat senang memilikimu. Aku punya ide. Naik ke mobil. Apakah kamu sudah siap? Lalu injak pedal gasnya. Dan jalan. Sekarang kembali. Yes! Hai, burung. Lihat, ini sebuah apel. Katakanlah apel. Eh, tapi kupu-kupu. Katakanlah kupu-kupu. Ah, ada apa ini? Lupakan saja. Hai, ikan. Bagaimana kamu suka di dalam tas? Aku rasa kamu akan lebih suka di aquarium ini. Hei, di mana kamu sembunyi? Kukuku. Di sana rupanya kau, ya? Oh, ayam-ayam. Kalian sangat lucu. Aku sangat mencintai kalian. Bagaimana kalian bisa begitu sangat lucu? Lah, bermainlah satu sama lain. Aku sangat nyanyai kalian. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalian adalah makhluk paling indah di dunia. Bayi-bayiku. Kalian sangat lucu. Lihatlah ke mereka. Jadi, ini nomornya, ya? Halo, ya? Bagaimana pesanan saya? Oke, bagus. Oh, ini dia. Ini liat pengantar barang. Halo. Oh, iya. Itu kulkasku. Cepat masuk ke kamar. Ini sangat pas. Tapi apa yang ada di dalamnya? Oh, iya. Begitu banyak permen. Julie? Oh, apa warnanya cocok dengan warnamu? Tentu saja. Ini dia. Ambil sendiri. Dan aku akan makan Kit Kat. Enak. Oke. Oh, iya. Warna merahmu. Baiklah, ini dia. Selamat makan. Semuanya hilang. Oh, ada... Skittles. Oke. Tidak ada yang melihat. Oh, tidak. Hai, Tina. Oke, ambillah. Hmm, ini... Ambillah. Hmm, gak ada apa-apa di sini. Oh, cuma satu permen. Hmm, hanya satu. Oh, iya. Ini sangat enak. Aku suka Kit Kat. Oh, enak sekali. Oh, semua permen di sini. Oh, iya. Keren. Oh, setidaknya aku makan yang satu ini. Oke. Ya, buat mereka kesal. Oh, tidak. Oh, tidak. Aku akan kebanyakan baterai. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, benar. Kotaknya. Apa yang kita punya di sini? Sebuah layar? Dan sebuah konsol untuk pergi dengan itu. Hai, Julie. Apakah kamu mau bermain denganku? Oke, datang ke kamarku. Ini joystickmu. Aku menyalakannya. Dan sekarang kita bisa main bersama. Hai, bolehkah aku ikut juga? Apa? Oh, sorry, teman-teman. Hanya ada dua joystick. Oh, oke. Oke. Aku juga punya kotak. Ada layar. Dan tikar dansa. Hai, Tina. Lihat apa yang saya punya. Keren, kan? Ayo buka lipatannya. Nyalakan layarnya. Dan ayo kita mulai. Itu dia. Ikuti avatar-nya. Aku pikir kita sudah cukup mahir dalam hal ini. Apakah kamu pernah memainkan game ini sebelumnya? Tunjukkan kemampuanmu. Mereka sepertinya sudah bersenang-senang. Halo, teman-teman. Bisa kita kebergabung denganmu? Bagaimana kalau kita berganti? Oke. Oh, iya. Aku sudah lama ingin menari. Ayo bergoyang, Julie. Ayo. Oh, iya. Tina, kamu lakukannya dengan baik. Sekarang ayo kalahkan mereka semua. Lompat. Oh, iya. Kamu dan aku memang terlahir untuk menari. Kapan paketku akan tiba? Aku lelah duduk di tempat tidur yang rusak. Oh, iya. Ini adalah petugas pengiriman. Yang mengantarkan pesananku. Bawa ke sini, tolong. Oh, betul. Ini dia. Chrissy, apa yang kamu pesan? Kenapa kotaknya besar sekali? Apa itu gajah? Apakah ini terlihat seperti gajah? Apa kamu belum mengerti? Kamu merusak tempat tidurku. Jadi aku memesan yang baru. Ranjang yang baru dan bagus. Berwarna merah muda. Dan kamu tidur di ranjang lamamu. Yang sudah rusak. Wow, masih banyak lagi yang ada di sini. Aku menemukannya. Aku pikir mereka lupa menaruh catnya. Oh, aku akan mengecat dinding dengan warna merahmu dan favoritku. Aku menemukan roller yang sesuai dengan warnanya. Kita akan menemukan cat merah muda terbaik di dunia. Tuangkan dan gulung dengan roller. Wow, warna terlihat lebih baik di dinding daripada di kaleng. Oh, kelihatannya bagus. Bagaimana menurutmu? Sekarang kita memutuskan tempat tidurnya. Kita menyingkirkan yang lama dan memasang yang baru. Menata tempat tidur itu sangat menyenangkan. Tapi terkadang sulit. Tapi aku bisa mengatasinya. Tidak banyak yang tersisa untuk kenyamanan total. Sudah selesai. Hore! Wow, aku menyukainya. Tunggu. Sentuhan terakhir. Bantal-bantal yang indah itu. Pencahayaan. Seluruh bagian ruanganku akan bermandikan cinta. Suka sekali. Keren sekali. Aku mau satu. Oh, aku punya ide. Internet memiliki semuanya. Di sini aku bisa membeli semua yang diada. Ini di mana kurirku? Di mana itu, di mana itu? Bawa masuk. Apa yang kau inginkan? Uang? Apakah itu cukup? Selamat tinggal. Kamar baruku ada di paket ini. Christy, kamu akan terkejut. Aku tidak perlu roller. Kalau kau bisa mencarkan cat seluruh dinding. Kelihatannya lebih bagus di sana. Nah, sekarang mari kita sebarkan ke seluruh dinding secara merata. Mia, bukan itu caranya untuk mengecat dinding. Dia tidak bisa mendengarkanku. Apa yang kau lakukan? Dinding hitam. Apa kamu cemburu? Teruslah mencari. Masih banyak yang bisa dilihat. Menurutmu mengapa aku perlu minum? Aku akan menjawab sendiri. Aku membuat tempat tidur impian. Ayo kita lakukan. Yang penting adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jangan lupa dekorasi yang penting yang benar-benar berhubungan denganku. Kelelawar rantai. Wow, sangat menyukainya. Sudah siap. Bagaimana menurutmu? Aku punya segalanya. Keren. Bolehkah aku berkunjung? Apa? Kamu tidak bisa mendekatiku. Kamu terlalu lembut untuk bagian ruangan yang keras. Terserah. Aku suka di tempatku. Ada sebuah pesta yang akan datang. Dan aku tidak tahu apa yang harusku kenakan. Ini atau itu. Meskipun aku akan menelpon penata gayaku. Dia pasti akan memberitahuku. Iya. Kau ikut? Keren. Aku akan menunggu. Yeay. Jack. Kamu berhasil. Aku benar-benar butuhkanmu. Kode merah tidak ada yang bisa dipakai. Sayang. Tentu saja. Larilah untuk perbaikinya. Apa yang kita dipunya di sini? Mari kita lihat. Aku ingin mengukur. Itu benar. Bagaimana dengan ini? Oh, aku punya ide. Kamu kelihatan keren. Kau seorang bintang. Kamu adalah ratu, bukan? Wow, cantik sekali. Makoto ini terlihat selalu ada padaku. Oh, putarlah. Aku hanya sepenuhnya menghargai pekerjaanku. Aku melakukan dengan luar biasa. Apa kamu yang akan menyukainya? Iya, aku sangat tenang. Temui aku di Britney pada hari Sabtu. Aku mencintaimu. Sampai jumpa. Christy terlihat lebih cantik sekarang. Apa aku lebih buruk? Tidak. Kita harus memperbarui lemari pakaianku. Mungkin ini? Tidak. Atau ini? Ah, ini sudah tua. Ini terlihat seperti pilih kaya. Oh, betul. Aku sudah mencarimu. Aku berharap. Kenapa aku harus membuang uang untuk beli baju baru? Aku punya cat. Bosan dengan kaos merah, warnai saja dengan hitam. Dan selesai. Ya, Mia, cara kerjanya tidak seperti itu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Dan aku akan mewarnai celana jeansku. Seperti ini. Hitam total. Dan juga jangan lupa jewelry. Aku menciptakan tren. Dan jangan lupa jaga topinya. Ini sangat mudah. Aku mengwarnai semua pakaianku. Aku punya ide. Topi hitam polos terlalu polos. Oh ya. Ini membutuhkan paku. Senang melihat penampilan baruku. Ini dia. Sudah siap. Bagaimana menurutmu? Wow, band favoritku memiliki halum baru. Keren banget. Pengerian gadis apa yang ditelingaku? Ini disebut musik, Mia. Apakah itu musik? Aku akan menunjukkanmu musik yang sebenarnya. Rock adalah tren nyata. Apa? Apakah itu musik? Kedengarannya seperti suara kunci yang mengeong di bawah jendela. Aku akan terus menikmati musikku yang sebenarnya di headphone. Lebih baik. Apa? Kau tidak mendengarnya dengan baik. Tapi aku punya ide untuk perbaikinya. Ya, sekarang dia akan mendengarnya. Siapalah, Christy. Gelombang batu akan menyapumu. Oh, tiling aku. Oh, headphone ku adalah penyelamatku. Apa yang kau katakan? Suatu lebih baik? Hey! Kamu ingin pesta keras? Aku akan melakukannya. Di sini. Dengarkan dan jangan lupa menggelengkan kepalamu. Rock! Ini terlalu keras. Matikan! Aku bisa melakukan lebih baik. Mia, lepaskan! Tolong! Apa yang kamu katakan? Oh, betapa cantiknya aku. Oh, ini untukku. Siapa di sana? Oh, halo Alex. Apakah ini untukku? Terima kasih. Dah, selamat tinggal. Apa yang dibawa Alex untukku? Oh, boneka binatang. Cantik sekali. Aku baru saja akan menambahkan beberapa kamarku. Mainan kita punya tambahan. Ayo kita bermain pesa teh. Ini sangat manis. Bagaimana kabar mainanmu? Apakah kamu suka teh dan permen? Ya, aku punya sesuatu yang lebih menarik. Aku membeli mobil baru yang dikendalikan oleh remote. Kecuali warnanya abu-abu, meskipun sudah tahu cara perbaikinya. Jelas tidak ada kekurangan api di sini. Ini adalah mobil seorang gadis roker sejati. Maksudnya, aku. Wow, dia sangat cantik. Ayo pergi. Wow, bagaimana kabarku? Sebentar, apa? Mia, kamu mengganggu pesa tehku. Apa? Lihatlah mobil ini. Lebih keren dari boneka binatang apapun. Oops. Apa yang kamu lakukan? Wah, itu spektakuler. Maaf. Kembalikan bayi hitamku. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya. Oh, aku mau ini. Tidak. Tidak, ini punyaku. Oh, tidak. Tuhan. Ada apa dengan kepala aku? Sakit sekali. Setengah dari kepala aku. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Datang ke tempatku. Kau akan berisi lehat. Selain itu, aku tahu cara membantunya. Aku punya P3K. Aku akan membuatmu tetap sehat. Siap? Apakah itu sakit? Kalau begitu, tanpa jarum. Mungkin tidak. Oh, benar. Ini plaster luka. Ini pasti akan membantu menyembuhkan mama itu. Oh, terima kasih banyak. Ini adalah sangat lucu. Aku punya coklat untukmu. Dan kamu bisa memegang soda. Wow, strawberry. Aku menyukainya. Terima kasih. Apa kalian menyukai dengan videonya? Jangan lupa untuk berlangganan, klik like, dan juga komen. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.